Jurubicara Kemenhub Adhita Irawati mengatakan salah satu komponen yang tengah dirumuskan dalam menentukan tarif LRT Jabodebek adalah besaran subsidi atau PSO, Public Service Obligation. Besaran subsidi yang akan diberikan pada tarif LRT Jabodebek untuk lutut terjauh hampir separuhnya. Nantinya tarif LRT Jabodebek untuk 1 km pertama dikenakan tarif sebesar 3.000 rupiah, kemudian setiap kilometer selanjutnya akan dikenakan tarif sebesar 825 rupiah. Tarif LRT Jabodebek akan dan sudah masuk termasuk subsidi yang akan diberikan pemerintah, skema subsidi tarif LRT Jabodebek akan berbeda dari KRL Jabodetabek.